Kita akan memantau jalannya vaksinasi di Maluku bersama reporter Juan Sakuarela. Juan, selamat petang bagaimana jalannya vaksinasi bagi nelayan dan juga masyarakat pesisir di Maluku. Baik, selamat petang Laras dan juga Fadri, juga pemirsa. Dapat saya laporkan dari Maluku bahwa memang sampai saat ini nelayan dan masyarakat pesisir di Ambon, Maluku masih terus disasar. Vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh Lantamal Sembilan Ambon. Dan kali ini adalah nelayan dan masyarakat pesisir yang berada di sekitar Teluk Ambon. Dan tim vaksinator sendiri yang terdiri dari Dinas Kesehatan juga dari Lantamal Sembilan langsung mendatangi para nelayan yang sementara melaut di sekitar Teluk Ambon. Mereka menggunakan dua unit rubber boat milik Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan atau Yonmar Harlan Lantamal Sembilan Ambon. Dan nelayan yang sementara mencari ikan satu persatu divaksin oleh vaksinator yang datang. Komandan Lantamal Sembilan Ambon, Kolonel Marinir Said Latokonsina sendiri menjelaskan bahwa TNI Angkatan Laut akan terus berupaya untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan vaksinasi COVID-19. Terkhususnya bagi nelayan dan mereka yang berdomisili di kawasan pesisir. Dan Said Latokonsina sendiri juga menjelaskan bahwa vaksinasi yang diberi label serbuan vaksin maritim ini merupakan wujud totalitas dari TNI Angkatan Laut dalam mensukseskan program pemerintah untuk memberantas penyebaran COVID-19. Dan serbuan vaksin maritim yang digelar oleh TNI Angkatan Laut ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dengan mendukung dan memfasilitasi vaksin kepada masyarakat di seluruh Nusantara guna meningkatkan herd immunity dan juga memutus mata rantai penularan COVID-19. Demikian Laras dan Fadri Juan Sakwarella melaporkan langsung dari Maluku. Terima kasih. Selamat sore.